Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Emyazid Dengan name 2051204019 Dari kelas TIA 2020 Nah disini saya akan simulasikan Yaitu di kasus Tentang Studi kasus jaringan di lab TKC dan MM SMKM 5 Babat Tepatnya di Lamongan ya Untuk deskripsinya Ini SMKM ini pertama kali didirikan di Yang berokasi di Jalan Tanggul Rejem Babat Lamongan ya Atas persetujuan majelis Dix Desmond Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur Nah di era digital ini Pastinya dibutuhkan Perangkat pendukung ya Untuk mempermudah proses belajar Mengajar Apalagi di era pandemi gini Pastinya Banyak sekali Banyak sekali Perangkat-perangkat yang dibutuhkan Salah satunya di jaringan ya Apalagi di SMK ini banyak sekali Kompetensi keahlian TPM, TKR DPSM, TKC, DPIB, ASKEP, MM Farmasi, dan perbangan sehariah Nah pastinya di jaringan SMK ini Dibagi perjurusannya Di setiap jurusannya ada sendiri Akses point di lab di kelas Nah ini saya Berkesempatan untuk menjelaskan Simulasi skema jaringan Yang ada di lab TKC dan MM Nah untuk desainnya Ini seperti ini ya Gambarnya Gambarnya seperti ini Nah perangkat yang saya gunakan Ini 3 server ya 3 server 5 switch 2 access point 2 router Jogabel modem Cloud ISP WLC 4 laptop 13 PC Untuk detailnya Kita langsung menuju ke Simulasi ya Ini di Cisco-nya Di Cisco ini Pastinya yang pertama kita lakukan Yaitu konfigurasi Di masing-masing perangkat ya Ya disini Sudah saya kasih Untuk Tiap-tiap perangkat Ini alamat IP-nya Berapa Jadi untuk yang Server Mail server Server dan FTP server ini Menggunakan IP 172 20 19 4 Ya ini untuk Mail server dan FTP DNS juga ada sendiri Tapi dia 1 jaringan tetap di router ISP Di 172 20 19 1 Sedangkan untuk Di Kebawah ini Masing-masing lab ini Yang LAN ini Dia menggunakan DHCP DHCP Server Dari Router Ya Dari router itu Jadi OneWay Horasinya Kita Kalau pakai DHCP Ini Kita sudah Saya sediakan Disini Untuk CLI Ya Di IP DHCP Pun SMK Ini Namanya Bebas Terus Network Ini Rentan Rentan IP Rank Berapa Dimulai Dari Berapa Sampai Berapa Dengan Netmax Berapa Default Router Ini Merupakan Gateway Sedangkan DNS Ini Merupakan DNS Ya Oke Untuk Kita Cek Di WLC Wireless LAN Controller Ini Dia Yang Mengatur Wifi Wifi SMK Ini Merupakan Nama ID Wifi SMK SSID Wifi TKC Jadi Wifi Ini Degusrat Untuk TKC Dan Memiliki Password Sesuai TKC Sedangkan Yang Ini Wifi MM Namanya Wifi MM Jadi Untuk Konfigurasi Pembagian Wifi Ini Itu Dibagi Dibagi Dalam Sebuah Wifi Ini Dan Web Cara Mengakses Wifi Ini Kita Masuk Ke Server PID C Server Kita Masuk Dengan IP Wifi Wifi udah pernah mengfigurasi dan inilah tampilan dari ulc ini nih sekilas mirip dengan virtual atau winpock ya sekilas mirip winpock dan yang diremet adalah mikrotiknya ya router mikrotiknya ini diskonya ya kita lihat di wilayah di wilayah di wilayah di wilayah ini Wifi masing-masing ya Wifi MM ini MM profil namanya profil saja MM Wifi MM Wifi FMK TKC gila dia di wireless ya di wireless ini merupakan akses point di tiap-tiap lab ya baik lab TKC atau bener MF nah ini di akses point ini ini untuk akses point TKC saya kasih nama HP TKC HP name HP TKC dan yang untuk di MM nya kita coba masuk di wilayah lagi untuk mengecek atau membagi membagi tiap-tiap grup ya jadi Wifi ini mau di grupkan atau di kelompokkan kemana jadi bikin Wifi dulu mana yang mau dibikin ya di sini terus untuk grupnya kita buka di grup ya oke jadi gini ya saya muncul di grupnya ya jadi grupnya APMM ini saya cek itu terdiri dari Wifi MM tersendiri itu ya khusus Wifi MM jadi ap grup namenya APMM nah deskripsinya ini bebas saya gunakan Wifi untuk MM wilayahnya kita masukkan Wifi MM yang sudah kita buat di wilayah sini ini kita kelompokkan ke ap mm di ap yang sebelumnya disini itu kita pindahkan ke sini jadi di wilayah ini sudah kita masukkan di tiap-tiap grup ya oke sekarang kembali ke awal Hai jadi fungsinya PC server ini memonitoring Wifi ya ini bisa kelihatan down tondaknya gini semuanya bisa dilihat di sini oke setelah masing-masing sudah di konfigurasi marilah kita cek dulu tiap-tiap lokal ya lokal-lokalnya dulu kalau kalau berhasil ya hanya TKC ke TKC dululah kita cek dulu bentar kok file-tate dulu oh ini beda oke berhasil gcp gitu ya her oke berhasil nah kita mau mengakses atau kita bisa komunikasi dengan MM itu harus dengan routing ya sama tetap routing 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 nya saya pakai rip routing ya jadi rip routing ini hanya yang dia aja yang di wilayah dia saja yang kita nilisirkan nih jadi 172 20 ini lingkupnya kaprodi 192 168 19.0 ini lingkupnya lab TKC 1 dan TKC 2 sedangkan yang 10 ini itu ke atas ke internetnya langsung yang SP nya langsung gitu ya itu route routing sedangkan kita cek di router satunya ini dia juga hanya di lokalnya saja ya ini di 172 30 setelah itu dia ke internet juga ya ke atas itu biar bisa komunikasi kita tes oke sekarang kita buka di server web servernya ini ya kita enablekan untuk HTTP dan HTTPS nya kita edit di sini selamat kitakan MSP sub setelah save setelah save oke Jadi sudah jalan untuk web servernya ini kita tes dengan IP dulu oke jalan ya selamat wasir ini pakai IP Oke sekarang kita masuk di server mail server dan FTP server ya kita buka di email dulu mail servernya kita on-kan kita kasih domain untuk email servernya yaitu melku.sch.id dengan user tkc dan mm atau kita tambah lagi yakni Hai menurut ya atau admin admin passwordnya kita kasih satu saja kita tambahkan oke Oh setelah itu kita cek FTP nya FTP nya kita on-kan ya kita sudah buat usernamenya root passwordnya satu ya itu sekarang kita cek kita setting di DNS ya jadi kita merubah alamat IP nanti yang diketikan di browser server itu berupa domain yang berupa domain bukan IP lagi kita masuk di DNS kita buat nama domainnya smkm.sch.id tipenya a record dengan IP webserver tersebut ya habis itu seterusnya setelah itu kita bikin mail servernya ini untuk mail server dengan IP 19.4 miliki server mail server ini sedang kita bikin alias www ini biar bisa tampil seperti IP yang di sini kita aliaskan dari SMK ini ya jadi pakai domain www.smkm.sch.id setelah itu selesai nah sekarang kita cek apakah sudah berhasil apa belum pastikan kita ping terlebih dahulu ke DNS nya apakah sudah terhubung atau belum kita cek dulu kita cek dulu oke ya berhasil kita sekali lagi oke berhasil setelah keping beres kita cek dulu NS lookup ns lookup ini untuk melihat apakah DNS yang kita setting tadi atau yang sudah kita buat tadi sudah berhasil di lookup belum ya smkm.sch.id kita cek kita cek dan berhasil ya di nama domainnya smkm.sch.id ini alamat IPnya 172.2019.2 miliknya webserver ns lookup nya sudah berhasil sekarang kita tes smkm.sch.id oke berhasil ya kita close kita coba yang cinemnya tadi aliasnya www.smkm.sch.id apakah berhasil oke berhasil di lokal tkc ini berhasil ya jadi setelah semua ngeping ini beres successful semua kita cek dulu apakah sudah terhubung DNS nya oke berhasil kita tes dulu lagi oke kalau sudah full ini berarti koneksinya berjalan dengan baik ya jadi untuk di lab tkc ini sudah berhasil mengakses webserver dan DNS server sekarang kita tes di lab mm ya kita ping terlebih dahulu di DNS nya ya apakah berhasil apakah berhasil dan berhasil ya sudah langsung berhasil kita cek resolve nya berhasil juga ya sekarang kita tes di browser nya langsung pakai cinem nya ya oke oke berhasil oke berhasil jadi dmm di lab mm ini sudah bisa juga mengakses webserver dan DNS server sekarang kita uji di mail server nya terlebih dahulu ya mail server nya terlebih dahulu kita tes dulu koneksinya apakah bisa mengakses bisa ya jadi kita pilih kan di FTP tadi yang kita daftarkan 3 user ya jadi satu root ini admin jadi kita konfigurasi dulu punya admin 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 apa tadi melku.scr.id ini mail ku .id sama admin password nya 1 disitu kita save jadi akut admin ini sudah milik bc sini ya sekarang kita pilih tkc ini kita pilih yang bc1 ya coba kita pilih bc1 tadi sudah kita konfigurasi disini dengan tkc tkc juga semuanya will ck1 news 중요한 apes dos tkc juga ketajuan kalian habis itu kita save oke TKC sudah memiliki perwakilan untuk email atau mail server akun mail TKC, sekarang kita pilih yang MM, kita pilih yang di disini ya kita konfigurasikan MM oke sudah sama MM, passwordnya juga MM kita save oke, sekarang kita buat pesan pertama kita kirim ke MM dulu ya nah, ini kan sudah kita kirim oh, salah kita bukan di laptop ternyata di PC ini oke, kita langsung MM oke dari TKC selamat puas jaring jarkom selamat jarkom dari TKC mengirimkan mail ke MM kita save dan disini success ya berhasil kita cek di MM apakah masuk kalau belum masuk ini kita paksakan masuk ya dari shift dan ternyata masuk ya dari TKC di 5mm kita bales selamat selamat puas juga ya setelah itu set oke disitu kita cek lagi di misalnya berhasil ya kita cek lagi di disini kita reserve lagi dan disini selamat ulas juga ya jadi berhasil sekarang kita buat pesen lagi ke admin ya admin mailku dari TKC pesannya lab TKC seringannya error ini ya kita save sekarang kita cek dulu ya apakah sudah masuk disini ternyata sudah masuk ya jadi dari TKC menginformasikan ke admin kalau lab TKC jaringannya error jadi adminnya membalas oke oke segera saya perbaiki kita send lagi dan kita cek lagi disini kita reserve lagi dari admin membahas oke segera saya perbaiki jadi sudah bisa berkomunikasi sekarang kita dari admin mau kirim pesan ke mm ya ada admin pesannya pesannya apakah jaringan mm aman aman kita set oke mm kita cek di email mm apakah masuk oke dan hasilnya masuk ya apakah jaringan di mm kita balas aman pak kita kirim dan kita cek disini apakah masuk oke aman jadi untuk tiap-tiap kelas dan admin ruang server atau krak prodi sudah bisa saling komunikasi jadi antara web server dns server email server sudah berhasil sekarang kita ke tahap yang terakhir ya ini ftp server kita pilih salah satu lagi ya ini pc 0 ini kita pilih kita cek dulu direktornya ya direktornya masih bawaan sampel teks kita buat pesan ya untuk dikirimkan ke mm ya ini pesannya halo saya saya pc 0 kita shift dengan nama mm biar mudah diingat .dxt oke sekarang kita cek lagi apakah direktornya sudah bertambah oke sudah bertambah ya di ftp tadi sama kita buat usernya root passwordnya satu ya sekarang kita coba masuk ftp kita pakai ip nya saja ya 172 172 91 172 20 19 titik 4 masuk ya untuk di ftp nya passwordnya root passwordnya 1 oke sudah masuk ya untuk mengupload atau mengirimkan file ftp tadi yang sudah kita buat tadi kita perintahkan dengan put dengan nama file yang tadi sudah kita buat kita enter dan transfer file berhasil ya jadi transfernya sudah berhasil sekarang kita cek di mm ini kita pilih salah satu lagi kita pilih yang di 23 ini kita cek gns nya sudah berhasil belum oke berhasil kita pastikan koneksi dulu di ftp nya berhasil juga masih file sudah berhasil kita cek dulu terlebih dahulu apakah sudah masuk file ternyata belum karena masih belum diambil dari ftp nya oke kita masuk ftp 172 20 19 4 oke username root maksudnya 1 untuk mengambil kita perintahkan gate dengan kita perintahkan gate atau ketikan gate dengan penama file yang tadi kita enter oke berhasil masuk kita exit dari ftp kita lihat direkturnya apakah masuk ternyata sudah bertambah ya mm dtxt dan apakah pesannya sama kita cek dulu open dan isinya sama ya halo saya PC 0 oke berhasil untuk ftp nya nah ftp ini tadi kan kita masuk pakai alamat ip ya sekarang kita coba buatkan dns nya khusus untuk ftp ftp dot smkm dot sch dot id tipe tipe record dengan alamat 172 172 20 19 4 kita alt kita save oke kita tes lagi kita coba di PC 9 pastikan ip nya sudah berjalan mendapatkan oke kita ping terlebih dahulu bukan nyambung oke berhasil sebelum kita ping kita nslookup dulu ftp dot smkm id apakah jalan ternyata sudah berhasil ya tv nya sekarang kita pakai di kita lihat dulu atau kita buat baru lagi untuk direktor nya kita buat baru lagi saya dari tkc kita beri nama kita save kita kasih nama kita kasih nama tkc tkc .txt kita kasih nama tkc.txt kita oke kita masuk comment prompt kita lihat directory nya oke sudah bertambah tkc.txt sekarang kita coba masuk ftp nya pakai dns ftp ftp .smkm .sh .dk jalan ternyata jalan ya teman teman tadi yang pakai alamat ip sekarang pakai dns oke password username root password nya 1 oke kita get atau kita kirimkan dulu itu kita tetap paste kan yang tadi oke sudah berhasil sekarang kita pilih lagi bc ini bc24 pastikan dns nya sudah berhasil oke dcp nya sudah jalan tetapi kita ulangi berhasil sekarang kita cek directory nya dulu oke masih kosong kita masuk ftp kita enter kita kasih nunggu root password nya 1 untuk mengambil kita perintahkan gate 3c pxt kita enter dan berhasil apakah file nya sudah masuk kita cek dir dan sudah berhasil masuk dan kita cek apakah file isinya sama dan hasilnya adalah sama jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan jadi untuk itu simulasi sistem instalasi jaringan yang ada di SMKM 5 Bebat Lamongan di lab TKJ dan MM dengan internet dan dengan satu WLC manajemen jaringan yang dilakukan oleh PC admin di dalam ruang server yang berisi server DNS web server server dan FTP server sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih